Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terlepas pada surah Ali Imran ayat 36 bagian pertama Seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya apa sebabnya, bagaimana cara membacanya dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan surah Ali Imran ayat 36 ini A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Di sini ada hukum gunnah musyadadah karena ada mim yang bertajdid maka cara membacanya didengungkan ditahan bunyi amnya kurang lebih dua harokat karena ada alif sebelumnya fathah maka cara membunyikannya mim yang fathah kita panjangkan dua harokat saja karena ada alif karena ada alif sebelumnya fathah maka hak yang fathah kita panjangkan dua harokat saja wa'udhu'at ha'qa kha ini sama kayak ha' ya hukumnya malto bi'i karena ada alif sebelumnya fathah maka kof yang fathah panjangnya sama dua harokat wa'udhu'at ha'qa'lat rabbi roh dibunyikan secara tafkim karena roh berbaris fathah maka bacanya ditebalkan pangkal lidah dinaikan Karena ada nun yang bertasjid Maka cara membunyikannya didengungkan Jadi bunyi dengungannya ditahan kurang lebih dua harokat Karena ada yak sukun sebelumnya kasroh Maka nun yang kasroh kita panjangkan dua harokat saja Di sini ada hukum madjaizmung fasil Karena maddobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda Maddobi'inya alif sebelumnya fathah pada kata wadu'atuhah Kemudian hamzahnya yang u pada kata untha Maka ha'nya boleh dipanjangkan empat atau lima harokat Ada ikhfa awsat Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf th Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf th Sambil berdengung Jadi ini dengung dan samarnya seimbang Karena huruf th makhrajnya tidak terlalu dekat Juga tidak terlalu jauh dari huruf nun Karena ada baris fathah tegak di atas huruf th Maka thnya kita panjangkan cukup dua harokat saja Kemudian di atasnya ini ada tanda waqof Namanya waqof al-waqfu awla Yang artinya berhenti di sini lebih baik Oke kita lanjut Wallaf Nam jalalah dibunyikan secara tafkhim Karena huruf sebelumnya yang w barisnya fathah Maka bacanya tebal Wallaf Kemudian di sini ada aliflamnya Namanya aliflam syamsiyah Karena aliflam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam Maka aliflam ini lewat saja Tidak perlu dibaca ya Jadi bacanya diidagamkan Wallah Di sini ada hukumat asli atau maddobi'i Karena ada baris fatha tegak di atas huruf lam Maka dibacanya dipanjangkan dua harukat Wallahu a'alamu bima Ma maddobi'i Karena ada alif sebelumnya fatha Maka mimnya kita panjangkan dua harukat Bima wadu'at Di atasnya ada tanda waqof lagi Namanya al-waqfu awla Yang artinya berhenti lebih utama Walai Lay ada huruf lin Karena ada yak sukun Sebelumnya fatha Maka dibacanya cukup dilembutkan Atau dilunakan Walai sadha Kemudian setelahnya ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah Yaitu huruf dhal Maka cara membacanya alif lam tidak perlu dibaca Langsung masuk ke dhal Walai sadha Walai sadha Walai sadha Ronya dibunyikan secara tafhim Karena ro berbaris dhammah Maka bacanya tebal Pangkal lidah diangkat Walai sadha Kemudian disini ada alif lam Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah Yaitu hamzah Maka lam sukun ini dibunyikan dengan jelas Kal-un-tha Kemudian disini ada ikhfa awsat Karena nun sukun bertemu dengan huruf tha Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar mau bilang sa Sambil ada dengungannya U-tha Sa mau tobi'i Karena ada fathah berdiri di atas huruf tha Maka dibacanya dipanjangkan dua harokat Dan di atasnya setelahnya ada tanda wakof Namanya wakof jais Artinya boleh berhenti Boleh juga melanjutkan bacaan A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Falama waduhat haqalat Rabbi inni waduhatuhah unsa Walauahu a'lamu bima waduhat Walai sa dzakarukal unsa وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَضْيَمَ وَإِنِّي أُعِيضُهَا بِكَ وَإِنِّي أُعِيضُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selesai materi kita hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Jika ada koreksi silahkan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh